oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di youtube nani channel di part 2 ya aku bales komentar subscriber aku ya karena aku lagi menggunakan metode instagram jadi mumpung aku lagi menggunakan aku bales sesuai sama subscriber yang komen ya jadi tadi tuh ada satu orang yang nanya tentang instagram app nah ini yang kedua dari kak siko ya kak kalau membatalkan pesanan iklan gimana ini muncul payment pending soalnya mau dibatalkan kakak perhatiin ya perhatiin tutorial aku ya jadi cara membatalkan gampang banget ada keterangan aktivitas ada keterangan setting jadi gampang banget nah disini itu masuk ke instagram ya nah masuk ke instagram contohnya disini aku contohin instagram ad aku ini lagi promosi prabayar ya bersponsor ya bersponsor jadi disini kalian bisa lihat ini kan udah rilis ya jadi usahain untuk postingan yang prabayar kalian harus koreksi dulu sebelum kalian tayangkan postingan itu jadi sia-sia banget kalian sampai jeda segala macem memang bisa dijeda tapi tapi usahain kalian harus bikin rilis itu minimal 59 detik ya postingan rilis itu 59 detik berupa video tapi kalau gambar itu bisa beberapa gambar ya jadi usahain postingan bersponsor itu harus sesuai ya harus sesuai baru kalian publis ya karena kalian bayar gitu jadi ini aku contohin nih rilisnya ya ini masih sedang dipromosikan masih bersponsor ya jadi lihat aja analitiknya nah disini cara membatalkannya gampang guys kalian bisa lihat disini ada keterangan 2207 penonton ini ada anggarannya berapa misalnya aku dikasih dana 500 ribu dari perusahaan gitu untuk promosi prabayar contohnya nah disini ada beberapa aku habisin aja tuh beberapa misalnya masih ada masih ada 170 nanti aku akan aktifin lagi karena ada PPN jadi tuh PPN tuh ngeribetin ya jadi gak bisa sampai 500 jadi beberapa tahap baru nah caranya itu gimana caranya biar jeda ya ini masih bersponsor nah disini kan masih sedang dipromosikan lihat insting caranya itu gampang nah kalian kan bisa atur 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 nominalnya contohnya 10 hari itu kalian kena misalnya 400 ribuan nah disitu gak bakalan saldo kalian itu ada tagihan karena sesuai sesuai kalian atur durasinya maunya 10 hari 400 ribu gak bakalan gak bakalan lebih karena dia sesuai sama durasi atau biaya yang dikenakan ya nah disini juga kalian bisa lihat caranya gampang kan ada tampilannya disini misalnya ini masih berjalan misalnya 300 lebih gitu ini ini masih ada 170 jadi ada satu video lagi yang aku tayangin nah ini disini sampai 500 ribu ya misalnya sampai 500 ribu nah disini 5 hari lagi contohnya nah disini ada tulisan edit iklan ya jadi gak usah pusing-pusing guys disini ada keterangan tujuannya apa pemirsa atau target untuk orang itu bisa lihat postingan kita yang prabayar itu apa aja misalnya lokasinya karena jasa kontraktor bangun renovasi interior misalnya aku targetin daerah Bekasi Jakarta misalnya Jabotabek gitu terus anggaran berapa disini ada keterangan jeda iklan jadi kalau iklan ini misalnya udah udah tahap promosi prabayar tetapi mau dijeda iklannya salah atau apa ada tulisan jeda iklan atau hapus iklan jadi harus dipilih jeda iklan ya jadi itu bakalan jeda iklan dan saldo kalian itu sesuai sama yang terpakai saja nanti akan muncul di saldo kalian sisanya gitu jadi gak usah pusing-pusing dan saldo itu akan masuk lagi sesuai sama pemakaian aja oke guys pertanyaan dari kak siapa tadi tuh kak siko ya kak kalau membatalkan pesanan iklan gimana ini muncul payment pending nah ini membatalkan itu ada tulisan jeda nah disitu saldo yang kalian pakai itu bakalan abis berapa sisanya nanti akan masuk ke saldo kalian oke semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat tuh kalian disini dulu bye